Intro Kami dilaporkan oleh Eko, karena kami melaporkan mikon tas brandit. Maaf pak, saya justru baru tau loh kalo ada tas mereknya branded, saya gak paham. Wah, ini gak. Langsung film. Iya gimana sih pak. Tas brandit bukan tas merek branded. Tas bermerek. Bermereknya macam-macam. Tas bermerek maksudnya mereknya macam-macam. Karena mana mahal. Mahal, mahal. Saya gak jual tas mahal, saya jualnya murah kok. Coba boleh ditanya sama yang beli. Saya tuh gak pernah jual tas mahal-mahal. Tas yang saya jual tuh murah-murah. Iya tapi mereknya merek branded. Kamu bilang bahwa itu tasnya asli. Ternyata itu palsu. Kebetulan saya gak tau kalo misalnya itu palsu. Karena si tasnya itu gak bawa identitas waktu itu. Saya gak ada urusan sama tasnya. Tasnya kan gak bisa diajak ngobrol. Tapi kamunya. Jangan sampai saya telanjang disini. Ternyata. 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 Dia bisa tau itu palsu dari mana. Karena dia biasa beli mbak. Nah kalau dia biasa beli kok dia gak tau kalau palsu sih. Karena anda jualnya di online dengan foto-foto yang asli. Betul. Udah gitu harganya lebih murah dari pasaran. Itu yang membuat orang jadi tertarik. Iya. Iya saya jual lebih murah. Orang saya dapetnya gratis kan saya boleh nyolong. Wah. Oh dua pasang. Ternyata dua pasang. Menipu juga. Menipu juga. Enggak nipu dong pak. Apa ya bu? Saya sebentar ya. Ini katanya banyak dikenal orang. Anda ini seorang artis hot. Saya gak setuju sih pak. Enggak setuju dibilang artis hot. Lebih suka dibilang apa? Saya lebih suka panas dingin sesuai kebutuhan aja. Hmm. Lebih cleanser. Ah. Dispenser. Anda ini mengak. Roset. Masalahnya begitu dia nunuk. Bapak. Kala gue berasa kepanggil. Anda. Bapak bacanya lama ih. Ih saya mau bak. Ini iya tunggu dong. Komandan biasanya gini-gini cepet. Biasanya gini-gini cepet. Makin agak lemah. Kamu ini mengaku sosialita dan berteman dengan banyak artis. Siapa teman-teman kamu? Sharini, Nagita, Luna Maya. Are you thinking? Aduh maaf ya pak. Very prima. Maaf ya pak. Saya tuh gak level kalau sama mereka. Oh. Mereka kan paling kalau kayak arisan, arisannya berliat. Iya. Kalau anda? Gitu kan. Kalau saya kebetulan tusuk gigi. Berarti anda di bawah banget dong. Ternyata di bawah dong. Tidak dong. Tusuk giginya dari emas. Oh. Yang kalau kena busing gak berdarah. Tumpul dong berarti ya. Pusing pula gue pusing. Nih ngapain enggak? Melet segini. Jelas. Saya tidak akan banyak-banyak pertanyaan lagi ini jelas bersalah. Jebloskan dia. Kemana pak? Ke ruangan. Penjara dong. Saya mau di penjara pak? Boleh bawa baju sendiri gak? Tidak, kita ada baju tahanan disini. Warnanya apa? Itu, orange. Aku gak suka. Kamu sukanya warna apa? Pink banget. Aku kebetulan ada yang loreng, mau gak? Kita baju tahanan kita ada yang ngepress gitu pas di badan. Tapi bahannya bahan jeruk. Jadi ada burang. Padahal pake ngesos aja. Aduh ya Allah. Aduh dibawa ke tanah. Iya. Saya menemukan kotak ini. Di kantornya pak Wendy. Eh di kantor, di ruangan. Nih. Pak Wendy mau tunangan sama perempuan ya? Wow. Ayo pak Wendy ngaku jujur mau tunangan kan? Kenapa Wen? Buat sangkutan kandang murung nih. Dari siapa yuk? Loh itu saya nemu di bawah mejanya pak Wendy. Berarti lagi baik-baik. Dari mana? Itu cincin kali pak. Wendy. Tadi tuh dorong lu sama lu. Entah-entah atem lapuk lu. Kencut lu nyemak. Apa ini? Tepuk kiwi. Apa ini? Apa ini? Aduh berlebih. Pameran pas lu kentut mukanya langsung hitam. Dari siapa itu? Coba bapak jangan bohong ayo. Bapak mau nikahin perempuan ya. Diketin. Jujur coba bapak ngomong. Ya dia mirip. Dari tengah sekali dia pak. Ini jadi aku siapin aja. Nah kok ini? Orang tua udah juru menikah. Oh. Oh. Iya tuh. Gimana sih arahnya nih? Tarturan jangan dibuka dulu ya. Iya. Buka dulu. Buka dulu. Oh iya pak. Ini baru buka baru cekret. Tadi ini beresin dulu ya. Urusan beres kalau masuk. Ini belom belom. Belom belom. Belom belom belom. Tidak. Tidak.